Intro 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 Selamat pagi Selamat pagi Jumpa lagi dengan kami Di sekolah minggu online pada hari ini Nah sebelum kita memuji Tuhan Mari kita sama-sama berdoa dulu ya Ayo kita dipak tangan Kita bersatu di dalam doa Tuhan Yesus Terima kasih Kami bersyukur Karena hari ini Kami bisa berjumpa kembali Dengan teman-teman kami Yang ada di rumah Dan ada di mana saja Kami boleh bersekolah minggu Dan kami boleh terhubung secara online Di dalam sekolah minggu hari ini Tuhan kami berserah Buat seluruh waktu kami Tuhan yang bimpin Tuhan tolong Tolong hati kami Tuhan Tolong kami Supaya kami Sudah siap untuk Memuji engkau Dan siap untuk mendengarkan firmanmu Kami berserah Dalam nama Tuhan Yesus Juru selamatkan Nia hidup Amin Kita mau menaikkan syukur Kepada Tuhan Kita memuji Tuhan Dengan sebuah lagu Sedangkan kuji syukur Hanya bagi Tuhan Kepada Tuhan Ayo Ayo Sekarang tinggi Sebab kau Kepada Tuhan Dalam nama Tuhan Kepada Tuhan Tuhan Kepada Tuhan Kepada Tuhan Kepada Tuhan Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya Sekaranglah haleluya Sekaranglah haleluya Sekaranglah haleluya Haleluya Sekarang kuji syukur Sekarang kuji syukur Hanya bagimu Tuhan Sekarang kau yang maya dipuja Kami mau bersorak Kami mau bersorak Tinggikan namamu Haleluya Sekaranglah haleluya Sekaranglah haleluya Soraklah haleluya, haleluya Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya Ayo kita lakukan puji sungai, kita semuanya masuk ke diri ya Kita bawa gerakannya, ya semangat Ayo semuanya masuk ke diri ya Buat tanganku mempunyai jari Direntangkan diraparkan kutan ke belakang Kompat diri kompat dalam jalan serta Yesus Perlu akan ikut mempunyai jari Direntangkan diraparkan kutan ke belakang Kompat dalam jalan serta Yesus Jalan serta Yesus Jalan serta Yesus Jalan sertanya setiap hari Jalan serta Yesus Serta Yesus Jalan 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 serta Yesus Buat tanganku mempunyai jari Direntangkan diraparkan kutan ke belakang Kompat diri kompat dalam jalan serta Yesus Perlu akan ikut mempunyai jari Direntangkan diraparkan kutan ke belakang Kompat dalam jalan serta Yesus 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 Terima kasih Jalan serta Yesus Nah teman-teman, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Dengarlah Kumal Mendengar. Kita menindikannya dengan semangat ya. Dengarlah Kumal Mendengar Kumal Mendengar Kau gembalaku, pimpin hidupku Kau gembalaku, pimpin hidupku Ku mau ikut suara Tuhanku Kau gembalaku, pimpin hidupku Gembalaku, kena suaraku Kau gembalaku, pimpin hidupku 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 Sekalian, yuk sekarang kita sama-sama mau dengarkan firman Tuhan Semua ambil sikap duduk yang baik Kita sama-sama siapkan hati kita Kita lipat tangan, tutup mata Kita bersatu di dalam doa Bapak kami yang baik Terima kasih Karena anugerahmu Kami bisa bersekolah minggu Dan kami boleh punya waktu Untuk merenungkan firman Tuhan Tuhan pimpin kami Di waktu kami mendengarkan firman Tuhan Supaya kami bisa berkonsentrasi Dan kami bisa mengerti firman Tuhan hari ini Terima kasih Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Kami bersyukur dan berdoa Amin Nah, adik-adik sekalian Dari kantong lause Lause punya sesuatu Nah, adik-adik ada yang tahu Apa ini? Wah iya, ini uang Uang pecahan berapa ini kira-kira ya? Dari tulisannya ini adalah uang 5.000 rupiah Nah, adik-adik di tangan lause Bukan cuma ada satu lembar Tapi ada Satu Dua Tiga Empat Jadi total ada 4 lembar uang 5.000 rupiah 4 x 5.000 jadi berapa? Jadi totalnya ada 20.000 rupiah di tangan lause hari ini Nah, adik-adik Kenapa lause pegang uang ini? Nah, adik-adik lause pengen Ajak adik-adik semua Berandai-andai Misalkan ya Sebelum sekolah minggu Ya, kan biasa Kalau kita datang ke gereja Orang tua kita menitipkan Uang persembahan Ya, misalkan Hari minggu Orang tua Papa atau mama Kasih ke adik-adik Uang 5 lembar Uang 5.000 4 lembar uang 5.000 ini Lalu Papa mamamu bilang Ini uang untuk persembahan Ya, ada 20.000 10.000 Untuk nanti persembahan Lalu 10.000 ini Untuk uang jajan kamu Atau untuk ditabung Ya, jadi Total ada 20.000 10.000 untuk persembahan 10.000 untuk kita Ya, untuk kita jajan Atau untuk kita tabung Nah, lalu kita bawa dalam kantong Nah, adik-adik Kalau begitu Waktu kita datang ke gereja Dan waktunya kita Memasukkan persembahan Ya, ke dalam kantong persembahan Adik-adik Biasa Seharusnya Kita masukin berapa lembar Dari 4 lembar uang 5.000 ini Tadi papa mama bilang Untuk persembahan 10.000 Lalu Untuk jajan 10.000 Tapi adik-adik Kira-kira Kalau Kalau misalkan Adik-adik ketika ke gereja Persembahan Lalu adik-adik akhirnya Hanya memasukkan uang 1 lembar Kira-kira Ada yang tahu tidak Kalau adik-adik Memberikan kurang Dari yang seharusnya Ya, harusnya kita memberikan 10.000 2 lembar ini Tapi adik-adik Pengennya jajannya 15.000 Lalu adik-adik pikir Untuk persembahan 5.000 saja Kira-kira ada yang tahu tidak Kalau adik-adik Sudah Berbohong Atau mencuri Kira-kira ada yang tahu Hmm, pasti tidak ada yang tahu ya Laus-lausnya sekolah minggu kan Tidak tahu ya Papa mama kita Kasih kita Persembahan berapa Ya, berapa pesan dari orang tua Harus kasih berapa Kan Laus-lausnya juga tidak tahu ya Lalu Teman-teman Apalagi Dan papa mama juga Tidak ada di sana Setelah pulang Mereka juga tidak akan Cek isi kantong kita Atau dompet kita kan Jadi adik-adik Kira-kira Kalau adik-adik Akhir yang melakukan itu Ya, harusnya kasih Dua lembar 5.000 Alias 10.000 Tapi akhirnya adik-adik Cuma Masukkan ke kantong Persembahan Hanya satu lembar Ada yang tahu Hmm Tentu Manusia tidak tahu Ya Tetapi adik-adik Ingat gak ada Satu lagu sekolah minggu Judulnya Mata Tuhan melihat Apa yang kita perbuat Ya Apa yang baik Apa yang jahat Nah adik-adik ya Tapi Tuhan tahu ya Tapi adik-adik Kalau misalkan Akhirnya Tuhan tahu Waktu kita berbohong Terus Apa efeknya Kira-kira Kalau Tuhan tahu Memangnya bedanya apa Apakah Tuhan Tiba-tiba langsung Hukum kita Apakah kita Tiba-tiba Kesam berpetir Nah adik-adik Kira-kira Apa ya Efeknya Kalau kita berbohong Kan Manusia gak tahu ya Terus Kita tahu sih Tuhan melihat Tapi Apa bedanya Nah adik-adik Sekarang Lawsa pengen aja Kita hari ini Belajar dari satu Kisah firman Tuhan Dari kisah Para Rasul 5 Ayat 1-11 Lawsa akan Bacakan bagian Firman Tuhan ini Adik-adik bisa Simak Pembacaan firman Tuhan Hari ini Ada seorang lain Yang bernama Ananias Ia beserta Istrinya Safira Menjual Sepidang Tanah Dengan setahu Istrinya Ia menahan Sebagian Dari hasil Penjualan itu Dan sebagian Lain dibawa Dan diletakkannya Di depan Kaki Rasul-rasul Tetapi Petrus Berkata Ananias Mengapa Hatimu Dikuasai Iblis Sehingga Engkau Mendustai Roh Kudus Dan menahan Sebagian Dari hasil Penjualan Tanah itu Selama Tanah itu Tidak dijual Bukankah Itu tetap Kepunyaanmu Dan setelah Dijual Bukankah Hasilnya itu Tetap Dalam Kuasamu Mengapa Engkau Merencanakan Perbuatan itu Dalam hatimu Engkau Bukan Mendustai Manusia Tetapi Mendustai Allah Ketika Mendengar Perkataan Itu Rebahlah Ananias Dan Putuslah Nyawanya Maka Sangatlah Ketakutan Semua orang Yang mendengar Hal itu Lalu Datanglah Beberapa Orang Muda Mereka Mengapani Mayat itu Mengusungnya Keluar Dan Pergi Menguburnya Kira-kira Tiga jam Kemudian Masuklah Istri Ananias Tetapi Ia tidak Tahu Apa Yang Telah Terjadi Kata Petrus Kepadanya Katakanlah Kepadaku Dengan harga Sekian Kah Tanah itu Kamu Jual Jawab Perempuan Itu Betul Sekian Kata Petrus Mengapa Kamu Berdua Bersepakat Untuk Mencobai Roh Tuhan Lihatlah Lihatlah Orang-orang Yang baru Mengubur Suamimu Berdiri Di depan Pintu Dan Mereka Akan Mengusung Engkau Juga Keluar Lalu Rebahlah Perempuan Itu Seketika Itu Juga Di Depan Kaki Petrus Dan Putuslah Nyawanya Ketika Orang-orang Muda Itu Masuk Mereka Mendapati Dia Sudah Mati Lalu Mereka Mengusungnya Keluar Dan Menguburnya Disamping Suaminya Maka Sangat Ketakutanlah Seluruh Jemaat Dan Semua Orang Yang Mendengar Hal Itu Nah Adik-adik Sampai Sedemikian Pembacaan Firman Tuhan Kita Nah Adik-adik Jadi Dari cerita Hari ini Kita Mengenal Dua Tokoh Yang Namanya Ananias Dan Safira Mereka Adalah Suami Istri Bapak Ananias Dan Ibu Safira Nah Adik-adik Di cerita Tadi Kita Tahu Bapak Ananias Dan Ibu Safira Itu Berbohong Dan Konsekuensi Dari Kebohongan Mereka Itu Ternyata Sangat Luar Biasa Apa Yang Terjadi Sama Mereka Ketika Mereka Berbohong Mereka Langsung Mati Di Tempat Adik-adik Ya Tadi Bapak Ananias Dan Ibu Safira Itu Sama-sama Bersekongkol Mereka Kompak Tapi Di hal Yang Keliru Mereka Kompak Dalam Berbuat Dosa Jadi Adik-adik Sebenarnya Gereja Dan Tuhan Sendiri Tidak Mempermasalahkan Jumlah Persembahan Mau Persembahan Berapa Aja Juga Tidak Masalah Yang Paling Penting Justru Adalah Kita Memberikan Dengan Sepenuh Hati Sebagai Ungkapan Syukur Jadi Hati Yang Penuh Syukur Itu Menjadikan Persembahan Kita Berarti Tapi Adik-adik Bapak Ananias Dan Ibu Safira Itu Berbohong Ya Mereka Menjual Ladang Mereka Dengan Harga Misalkan Kan tadi Tidak disebutin Cuma disebutin Sekian Lalu Seandaikan Misalkan Harganya Adalah 20 Juta Ya Menjual Ladang Mereka 20 Juta Lalu Mereka Sudah Berjanji Mereka Mau Berikan Itu Semua Hasil Penjualan Untuk Persembahan Ya Di Depan Gereja Kepada Orang Gereja Kepada Murid-murid Tuhan Yesus Dia Mengatakan Mereka Mengatakan Bahwa Seluruh Hasil Penjualannya Itu Akan Dikasihkan Lalu Laku 20 Juta Tapi Ternyata Yang Mereka Berikan Janjinya Semua Tapi Ternyata Yang mereka Berikan Hanya Separuh Mereka Tidak Kasih Semua Jadi Anggaplah Mereka Hanya Memberikan 10 Juta Dari 20 Juta Mereka Mengakunya Ngasih Semua Padahal Mereka Cuma Ngasih Separuh Ya Mereka Terlihat Begitu Dermawan Ya Memberikan Semua Yang Mereka Dapat Padahal Kenyataannya Separuh Mereka Ambil Untuk Kepuasan Mereka Sendiri Untuk Keserakahan Mereka Sendiri Nah Adik-adik Itulah Yang Menjadi Dosa Dari Bapak Ananias Dan Ibu Safira Mereka Berbohong Dan Tuhan Tidak Tanggung-tanggung Tuhan Langsung Menghukumati Pasangan Suami Istri Nah Adik-adik Mirip Dengan Kasus Uang 20.000 Tadi Yang Lause Bilang Dititipin Uang 10.000 Untuk Persembahan 10 lagi Untuk Jajan 10 Dipakai Jajan Ini Tidak Masalah Karena Sudah Dititipkan Untuk Kita Tapi Waktu Kita Bilang Saya Dikasihnya 5.000 Padahal Sebenarnya Dikasih 10.000 Nah Itu Namanya Berbohong Tapi Adik-adik Memang Ya Kalau kita Berbohong Tuhan Tidak langsung Hukum Kita Seperti Bapak Ananias Dan Ibu Safira Kita Tidak Langsung Meninggal Di Tempat Tidak Langsung Tersambar Petir Atau Lain Sebagainya Tetapi Adik-adik Ingat Mata Tuhan Melihat Dosa Di Mata Tuhan Itu Mau Besar Mau Kecil Mau Mencurinya 10 Juta Atau Cuma 500 Perak Yang Namanya Mencuri Berdosa Itu Adalah Dosa Nah Adik-adik Dan Tuhan Itu Adil Tuhan Mungkin Tidak Memberikan Hukumannya Sekarang Tuhan Mungkin Tidak Langsung Memberikan Ganjarannya Kepada Kita Tidak Seperti Bapak Ananias Dan Ibu Safira Tuhan Bukannya Pilih Kasih Tapi Mungkin Tuhan Masih Memberikan Kesempatan Kepada Kita Untuk Menjadi Lebih Baik Tapi Mungkin Bapak Ananias Dan Ibu Safira Mereka Telah Menyanyiakan Kesempatan Yang Tuhan Berikan Nah Untuk Untuk Ini Kamu Kamu Tahu Itu Dosa Tapi Kenapa Melakukannya Kamu Tahu Itu Salah Kenapa Tetap Melanggar Nah Adik Adik Jadi Kita Mau Ingat Tuhan Kita Adalah Tuhan Yang Adil Dia Melihat Dan Semua Tahu Pinocchio Tidak Langsung Menjadi Seperti Pinocchio Hidungnya Jadi Panjang Tetapi Adik Adik Sekalipun Manusia Tidak Bisa Melihat Ingat Ada Tuhan Yang Melihat Pinocchio Hanya Dongeng Tetapi Tuhan Itu Nyata Dalam Hidup Kita Dia Adalah Tuhan Kita Yang Adil Yang Melihat Seluruh Hidup Kita Yuk Adik Adik Kita Sama Sama Lipat Tangan Tutup Mata Kita Berdoa Bapak Kami Yang Baik Terima Kasih Karena Engkau Boleh Sekali Lagi Mengingatkan Kami Agar Kami Boleh Hidup Jujur Di Hadapan Tuhan Menjadi Anak Yang Setia Tidak Berdusta Dan Kami Mau Mempertahun Jawabkan Hidup Kami Dengan Baik Kami Mau Menjadi Anak Anak Yang Taat Dengan Jujur Karena Kami Tahu Tuhan Senantiasa Melihat Hidup Kami Terima Kasih Tuhan Hanya Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Bersyukur Dan Berdoa Amin Tuhan Hidup Bum minus Kami Lee Kami He Kami 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 Slice to your right, hey! Slice to your left, hey! She loves everything about you and me Jump to your right, hey! She jumps to your left, hey! She loves everything about you and me I'm gonna praise this new old Jesus, I know I know, I know I'm made by you I'll drown and adore you my Jesus, I know I know, I know my love is close When I look up to the sky, I see the birds fly so high I'll raise my hands and light my praises bright When I go down to the sea, to the sea, to the sea, to the sea, to the sea They make me want out with my hands and feet Slice to your right, hey! Slice to your left, hey! She loves everything about you and me Jump to your right, hey! She jumps to your left, hey! She loves everything about you and me I'm gonna praise this new old Jesus, I know, I know, I know I'm made by you I'll drown and adore you my Jesus, I know, I know, I know my love is close Nah, adik-adik sekalian, seperti yang sudah lause, lause umumkan dari beberapa minggu sebelumnya Mulai bulan Juli ini, adik-adik sekolah minggu online akan ditiadakan Ya, jadi ini adalah sekolah minggu online yang terakhir Ya, adik-adik jadi lause, mau terus mengajak adik-adik yuk kita kembali ke gereja Kita bersekolah minggu secara on-site di gedung gereja, ya Sudah banyak teman-teman yang hadir kembali di gereja Untuk bersama-sama beribadah bersekolah minggu Nah, adik-adik yang lain yang masih ibadah online di rumah Lause ajak untuk jangan sampai ketinggalan Ya, kita sama-sama kembali ke gereja Kita tetap, ya, seperti biasa menerapkan protokol kesehatan Ya, yang paling penting adalah memakai masker Ya, supaya kalau ada yang sakit flu dan lain sebagainya Kita aman, ya, jadi adik-adik yuk kita sama-sama ya Lause tidak bosan-bosan mengajak kita untuk kembali bersekolah minggu secara on-site Kita ketemu lagi dan bersama-sama beribadah bersama di gereja Nah, adik-adik jadi di sekolah minggu online yang terakhir Lause pengajak kita untuk sama-sama mengucap syukur ya Karena Tuhan sudah pimpin kita, ya, pimpin lause-lause Pimpin teman-teman yang melayani dan juga adik-adik semua Untuk yang beribadah di rumah Tuhan telah menolong kita untuk bisa beribadah sekalipun di masa pandemi Yang kita bersyukur, ya, pandemi sudah semakin meredak Ya, kita sudah bisa kembali berkumpul Dan sekarang kita sudah bisa kembali sekolah minggu Seperti sedia kalah Ya, kita sama-sama berdoa Kita juga doakan untuk papa mama kita, ya, yang mungkin belum ke gereja lagi Nah, kita juga mau ajak mereka, ya, untuk kembali beribadah di gedung gereja juga Yuk, adik-adik, lause mau ajak kita sama-sama lipat tangan, tutup mata Kita berdoa, kita mengakhiri sekolah minggu kita Bapak kami yang di surga terima kasih karena engkau begitu baik Engkau telah menuntun menyertai setiap kami di berbagai masa Termasuk di masa-masa yang sulit ketika melewati pandemi Saat ini kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan Kami sudah bisa melaksanakan ibadah online sampai sejauh ini Dan saat ini kami akan kembali sepenuhnya melakukan ibadah secara on-site Tuhan, pimpin teman-teman yang masih beribadah di rumah Supaya bisa segera kembali ke gereja Dan juga untuk para papa mama mereka juga untuk bisa kembali bersama-sama bersekutu di gedung gereja Terima kasih, ya, Tuhan Hanya inilah doa kami, syukur kami yang kami naikkan Hanya dalam nama anak Yesus Kristus Kami bersyukur dan berdoa Amin Baiklah, adik-adik, jadi sampai di sini seluruh sekolah minggu online kita Sampai jumpa minggu depan di gereja GKY Medan Tuhan Yesus Mabarakati Sampai jumpa minggu depan di gereja GKY Medan Sampai jumpa di gereja G où Sampai jumpa di gereja Goli